Sorotan lainnya saudara banjir masih merendam permukiman warga di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air pada minggu pagi berada di angka 40 cm setelah sebelumnya sempat mencapai ketinggian 1 meter. Memasuki hari keempat, banjir masih terlihat di Kampung Kalender Wak, RT 01, RW 02, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Minggu pagi. Banjir di Kampung Kalender Wak terjadi sejak Kamis, Malam, dan Surut pada Jumat sore. Namun hujan kembali turun membuat kali Kalender Wak meluap dan merendam permukiman warga sebanyak 250 kepala keluarga. Meski terdampak banjir hingga 4 hari, belum ada bantuan posko ataupun makanan siap saji bagi warga dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Selama ini bantuan baru dari PT. RBR dengan Jabesmen. Berarti dari rawan-rawan dendungatur aja ya Pak? Iya. Dari pemerintah belum ada? Belum ada. Posko Pak? Posko belum ada. Kami ini mengharapkan bahwa Pemda ini harus ada normalisasi kali. Karena kali-kali alam kita ini kecil. Sudah dangkal terlalu lama harapan kami ini dari pemerintah desa dan sebagainya. Untuk topo wabah masyarakat. Sudah pernah waktu rapat mingguan pun pernah sering kita bicarakan. Terus kita harus ada bikin tanggulan. Tanggul lah. Bikin jalan itu. Tanggul jalan. Untuk mengetahui situasi banjir di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alexander Belegur. Belegur, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini? Apakah sudah surut banjirnya? Saya, Sintri, dan Saudara memang saat ini tepat di belakang saya memang adalah Kampung Kalenderwak, RT1, RW2, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Memang merupakan area atau wilayah yang terdampak banjir pada sejak hari Kamis malam lalu. Saat ini memang kondisinya debit air ini sudah surut dengan ketinggian mencapai 40 cm. Namun memang saya ingin mundur ke belakang memang banjir di Kampung Kalenderwak, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi ini memang terjadi pada Kamis malam lalu di saat hujan deras. Namun memang air yang tinggi hingga mencapai ketinggian mencapai 1 meter ini surut pada Jumat pagi. Namun memang karena kondisi hujan yang terjadi kembali pada Jumat malam air kembali naik dan mencapai kembali naik 1 meter. Namun kembali di hari Sabtu malam ini juga terjadi hujan deras seperti itu dan air kembali naik dan setiap pagi ini memang air telah surut hingga mencapai 40 cm. Saat ini memang warga juga telah melakukan ataupun balik ke rumah masing-masing untuk melakukan bersih-bersih rumah karena memang air sempat merendam dan masuk ke dalam rumah mereka. Apakah banjir ini disebabkan hanya oleh hujan saja atau ada penyebab lain? Ya emang dari keterangan warga dan dari pihak urahan penyebab banjir dari kampung Kalenderwak di Desa Karangsari ini terjadi karena memang selain hujan deras juga akibat kiriman dari hulu seperti itu yang debit airnya mengalir di Kalenderwak. Kalenderwak yang tidak bisa menampung debit air yang tinggi akhirnya meluap hingga merendam pemukiman warga di RT1 RW02 Desa Karangsari seperti itu yang terdampak sebanyak 250 pakar. Warga pun yang tinggal menjadi terdampak banjir ini berharap kepada pemerintah Kabupaten Bekasi untuk bisa melakukan normalisasi terhadap kali Kalenderwak dan juga membuat tanggul permanen seperti itu. Agar setiap hujan deras turun di wilayah Kabupaten Bekasi pemukiman mereka tidak terulang ataupun terap kali terendam banjir. Oke, diharapkan ada tanggul permanen. Kemudian ini kan sudah masuk ke 4 hari banjir. Lalu bagaimana dengan aktivitas warga? Ya memang hari keempat ini banjir ini memang tidak 4 hari full mereka terendam tapi memang air kembali naik pada malam hari tapi pada esokan harinya atau pagi atau sore hari itu air kembali surut. Namun memang hujan turun kembali dan air kembali naik. Seperti itu siklusnya air naik dan kembali surut. Namun memang warga saat ini kan sudah air tinggi cuma menggendangi di halaman rumah seperti itu di areal depan. Warga pun yang sempat mengungsi ke rumah keluarga atau tempat yang aman ini sudah kembali ke rumah untuk melakukan bersih-bersih rumah ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Alexander Belegur dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.